Intro Ada yang tak biasa sekaligus unik mengisi kesibukan Angela Gilsha meniti lembaran baru di tahun 2019 baru-baru ini. Ya, rupanya di tahun baru Angela mulai menempati rumah baru lengkap dengan segeret perlengkapan unik tak biasa. Bayangkan saja, pagi-pagi sekali Angela sudah menyiapkan barbel segerat 20 kg lengkap dengan matras dan ditemani anjing imut yang baru jadi peliharaannya. Rupanya, Angela sedang bersiap untuk berolahraga pagi di sekitar rumah barunya. Uniknya, meski memiliki mobil, tapi alih-alih memanjakan diri, Angela berangkat menuju tempat olahraga sambil berlari, mencari cara menyenangkan berolahraga sambil bermain dengan sang anjing lucu. Halo, selamat pagi. Pagi ini aku mau latihan dulu HIIT atau HIIT training bersama Gary. Halo, matras. Matras. Buat stretching-stretchingan atau kalau ada sit-up. Latihan-latihan di lantai biar memotor ini. Terus mau barbel 20 kg. Ini 20 kg aku beli ini, cuma khusus buat latihan. Terus abis itu, di dalam tas ada kon. Ada ini di tas. Sampai di tempat latihan yang ternyata sebuah lapangan luas, tanpa basa-basi lagi, Angela langsung sigap melakukan sederet gerakan olahraga yang menguras tenaga. Dengan dibantu personal trainer pribadi, Angel pun melakukan sederet gerakan olahraga yang tak biasa, bahkan ekstrim seperti berikut ini. Ini udah sampai tempatnya yang kejauh dari rumah. Saya lagi disiapin kone-nya sama Gary. Dan mengejutkan, meski di tempat gerakan olahraga yang ekstrim menguras tenaga seperti berlari, berjalan sambil mengangkat beban barbel seberat 20 kg hingga melakukan gerakan boxing di padu seni bela diri Muay Thai yang melelahkan. Tapi toh Angel menolak untuk menyerah. Tak pelak, tanda tanya pun mencuat. Cantik, populer dan memiliki penampilan yang menarik? Target apa lagi yang ingin dicapai Angela dengan melakukan sederet gerakan olahraga ekstrim? Sedang menyandang status jomblo? Mungkinkah Angel ingin tampil lebih cantik paripurna demi mendapatkan pacar baru? Jangan berhenti, Jangan berhenti. Jangan berhenti, jangan berhenti. Awalnya karena protesan di TV ya, disitu aku langsung protes sama produsernya. Langsung, Gerd, gue mau latihan sekarang juga. Ini berkat dia, kalau tidak ada dia, tidak ada yang menyemangatin. Tidak ada yang, ayo, ayo, ayo cepet. Dua detik lagi, lima detik lagi. Tidak ada yang gituin, itu bahaya. Emang harus ada orang yang selalu memotivasi, terus memaksa. Kalau untuk bodi, sebenarnya sudah lumayan tercapai. Sekarang lebih fokus ke kesehatan saja. Ya, target hidup sehat. Bisa jadi, itulah resolusi Angela Gilsha memasuki babak baru di tahun 2019 ini. Usai berlelah diri melakukan olahraga, bahkan Angela pun mengajak tim hotshot menengok isi rumah dan kamar barunya yang mencerminkan kehidupan sehat jiwa dan raga ala Angela Gilsha. Pasalnya, Angela mengaku sempat menjalani hidup tak sehat karena gaya hidup Angela yang dulu gemar nongkrong dan bersenang-senang di tempat hiburan ibu kota. Tapi kini, sejak pindah ke rumah baru di pinggiran kota, Angela berubah 180 derajat. Lebih sehat dan kembali menekuni hobi sehat yang tidak hanya membuatnya lebih kreatif, tapi juga menerapkan gaya hidup hemat. Halo, permission hotshot. Kembali lagi dengan aku. Dan hari ini kita mau obrak-abrik kamar aku, karena aku kan baru pindah. Jadi, buat yang penasaran sama isi kamar aku, ikutin aku aja. Done! Dan ini untuk aku. Tadaaa! Ini ada meja painting, walaupun aku belum pernah painting di sini karena aku baru pindah. Ini, apa, mungkin kalau ada waktu nanti aku bakal mulai pindah lagi. Emang yang paling penting rumah itu kan buat istirahat. Jadi, aku mau bikin kamar aku tuh senyaman mungkin, supaya aku betah di rumah, supaya aku gak keluar-keluar. Karena daerah ini juga jauh banget dari peradaban ya. Semenjak aku pindah ke sini, aku bener-bener udah gak pernah nongkrong, gak pernah keluar-keluar. Dulu aku tinggal di tebet kan itu, deket Kemang, deket Senayan, itu gak pernah pulang. Itu aku senongkrong syuting, nongkrong, pulang. Pokoknya gak pernah di rumah. Semenjak aku pindah ke sini, aku jadi anak rumahan. Aku cuma di rumah, nunggu calling-an. Kalau gak ada calling-an, tidur atau gak main game. Thank you udah ikutin. Dan jangan lupa nonton terus Anak Langit setiap hari hanya di SCTV. Menarik juga ya kalau ikut menjajal teknik Angela Gilsya. Tapi pemirsa yang satu ini jangan ikuti jajal ya. Yaitu sosok Nikita Mirzani yang lagi-lagi mendulang heboh. Bukan cuma karena pelik kasus hukumnya dengan para mantang. Tapi kali ini karena Nikita sudah tidak lagi mengenakan hijab. Ada apa dengan Nikita Mirzani? Dihujam masalah bertubi-tubi. Mungkinkah Nikita Mirzani diserang stres? Silahkan berita lengkapnya hanya di Hotshot sesaat lagi.